Menariknya sukses bikin mewek, of course, karena beberapa hal tuh muncul yang Oh ya ampun, selama ini berarti aku blind spot ya, aku gak ngeliat ada hal-hal atau keinginan Justru nih keinginan ya, needs atau keinginan dari orang tua kita Yang sebenarnya kita tuh belum sempat fulfill Parenting dia ke anak-anaknya mungkin dia merasa gak sempurna The best way to parent your parent is to parent yourself and make a better generation Itu salah satu yang dibilang orang, bener Tapi ya kita juga tetap harus berempati ke atas, ke orang tua kita bahwa Ya mereka juga mungkin gak mau di posisi yang berat, gak bisa berubah kayak sekarang Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu Eh kita mau cerita nih, kemarin ini kita abis nonton sebuah film Jadi ini spoiler dulu teman-teman ya Entah kenapa dari sekian banyak film-film yang bermunculan gitu ya di 21, di bioskop Aku jarang banget kan sebenarnya orang yang nonton bioskop gitu ya Karena buatku kayak ngapain sih 2 jam di dalam bioskop gitu Parkir, makan Iya kayak aduh lama banget gitu ya Kalau mendingan nonton di rumah sambil selonjoran ya kan ambil main handphone Nah tapi jadi aku sangat memila-mila film yang aku tonton Ya kan, nah sekali-sekalinya aku nonton itu Karena apa coba, karena di social media banyak banget yang bahas film itu Dalam artian berapa banyak tisu yang dia habiskan Lebih ke situ sih sebenarnya Jadi aku penasaran, emang bener semenyedihkan itu Jadi kamu justru tertarik nonton karena mau dibikin nangis Bener, masa gue bayar tiket buat itu ya Gue heran sama orang-orang nonton ini Ada yang nonton buat ditakut-takutin Ada yang nonton buat nangis, kenapa sih? Bener, bener Tapi kok kita jadi mau gitu Padahal film-film lainnya yaudah lewat aja gitu Kayak udah nih nanti aja mungkin ada di Netflix Oh nanti aja deh mungkin ada di sini gitu loh Tapi ini film kayak harus ditonton Jadi begitu aku nonton kan edisinya nangis-nangis Walaupun judulnya aku juga bingung nih Dari judulnya aja aku kayak bacanya Ngafalinnya susah ya Nenek-nenek mati gitu Film apa sih? How to make millions before my grandma died Gitu ya? Bener gak? Ya, itulah Dan begitu kita lihat nonton filmnya Kok judul bahasa Thailandnya kecil banget Pendek banget segini Iya, padahal kata-kata bahasa Inggrisnya panjang banget kan Mungkin sebenarnya terjemahannya nenek-nenek mati Gitu aja sih Bener sih, kita kan gak tau ya Nah, tapi intinya dari film itu adalah Menyadarkan sekali bahwa Premisnya dulu dong Oh iya, premisnya dulu Kamu dulu deh Oke, jadi film ini adalah film Thailand Berbahasa Thailand Dan diterjemahkan di Indonesia dan Inggris Jadi dia ceritanya adalah seorang Keluarga yang Seperti layaknya keluarga-keluarga lain Ada masalah di A dan B Segala macem Relatable banget Dan dia Dalam tujuan Mengurus Neneknya yang sudah uzur Sudah mau Waktu saat itu di awal filmnya Belum ditemukan bahwa sakit Terus akhirnya dia sakit Dan sakit yang Relatable banget sama gue Cancer Yang dikasih ponis waktu Satu tahun Di saat disebutkan Nah, udah tuh Berburu Ada Ada beberapa yang Konflik-konflik yang tercipta Tujuan utamanya adalah Salah satu tokoh utamanya Si Cucunya ini Namanya M M siapa M sebutannya Dia tuh Mau ngurus neneknya Dengan niat awalnya Adalah mendapatkan warisan Salah satu warisan yang ada Adalah rumahnya itu Nah, neneknya itu Sebenernya rumahnya ya Ada Tapi gak gede-gede banget Rumah tua Terus Kerjanya juga jualan bubur aja Dan sebenernya sederhana sekali Posisinya itu Bukan sesuatu yang Kayak diperbutkan Warta warisan yang wah banget Tapi karena memang keadaannya Memang posisinya Itu mid-low Atau low banget lah Pendapatan mereka Itu pun dikejar gitu Dan dia juga terinspirasi oleh Temennya yang sudah melakukan Hal yang sama Dan kenapa aku bilang ini Sangat relate dan deket banget Sama kita-kita Aku tuh ngerasa bahwa Film ini Backgroundnya adalah Hubungan atau relasi Antara Nenek dengan cucu Orang tua Dengan anak Anak dan orang tua Itu tuh sesuatu yang Kita nih di dalam kehidupan Sehari-hari Lebih banyak Fokus sama anak-anak kita Bener gak? Ini buat parents Yang seumuran nih kita Cualah seumuran banget Kita kan lagi fokus-fokusnya Banget nih Punya anak usia berapa Let's say Satu tahun, dua tahun, tiga tahun Atau mungkin yang punya anak SD gitu ya Kita fokus untuk Bagaimana kita Membesarkan anak kita Dengan cara yang baik Kita mengikuti Milestone-nya Kita mengikuti Masa-masa Perkembangan setiap tahunnya Apa sih yang perlu Belajar dari parent talk Belajar dari parent talk Bener gitu Nah Tapi Dari Dari sebagian besar Fokus kita saat ini Kita tuh malah lupa Untuk mengikuti Perkembangan Orang tua kita sendiri Yang kita pikirkan Oh namanya juga Udah tua gitu ya Jadi Apa namanya Kita cenderung Mengabaikan Bener gak? Bukan bermaksud Ingin mengabaikan Tapi somehow Kita jadi Kayak lupa gitu Nah Ada satu Postingan dari Mbak Prita Tias Psikolog dari Good Enough Parents Itu tuh menurutku Menohok banget nih Ini karena relate banget Mbak Prita Sempat nge-postnya gini Kita belajar tentang Tumbuh kembang anak Demi memahami mereka Tapi kadang kita lupa Belajar tentang Perkembangan orang tua Untuk memahami mereka Pada usia senjanya Nih Bener gak? Kalau kita lebih fokusnya Ke anak-anak kita Tapi kok kita malah lupa Untuk memahami Orang tua kita sendiri Gitu Seolah-olah Oh waktunya mereka Udah stop disitu Tidak mengalami Perkembangan apa-apa lagi Atau fase-fase Yang perlu kita catch up Ternyata Perlu Ternyata masih ada Yang perlu kita tahu Kita pahami Nah dari film Yang kita tonton kemarin Kita jadi baru sadar Ada point of view Point of view Yang selama ini Gak pernah kelihatan Kita kan pake point of view Dari kita nih Sebagai anak Ngeliat orang tua kita Gitu ya Sementara di film itu Bisa menjelaskan Bagaimana point of view Dari Si ibu kita Ke kita Dan nenek kita Ke kita Gitu tuh menurutku Eye opening banget Dan Apa ya Menariknya Sukses bikin Mewek Of course Karena Beberapa hal tuh muncul yang Oh ya ampun Selama ini berarti Aku blind spot ya Aku gak ngeliat Ada Hal-hal Atau keinginan Justru nih Keinginan ya Needs atau keinginan Dari orang tua kita Yang sebenernya kita tuh Belum sempat fulfill Gitu Makanya mungkin Kenapa nih Aku suka denger sih Dari temen-temen Yang udah kehilangan Orang tuanya Selama masih ada Waktu sama orang tua lo Coba deh manfaatin Nah tapi aku pikir tuh Itu kelise gitu Iya gak sih Kayak waktu gitu Tapi kalo diliat dari film ini Yang paling matters Dalam relasi Adalah waktu Film ini bagus banget Menggambarkan Gimana caranya Dia relate Ke setiap Bentuk keluarga Terutama Asian family ya Karena pertama keluarga itu religius Banyak dari Asian family itu Religius yang merasa Bahwa ada beberapa Kepercayaan yang neneknya itu Lakukan Yang sebenernya Anak-anaknya Apalagi cucunya Itu udah beda banget Zamannya itu udah gak Ngaruh lagi Ngapain sih Nebarin bunga gitu Segala macem Nanti juga ke bawah angin Nanti segala macem Nebarin bunga di pemakaman Maksudnya Kenapa sih harus berdoa Kan Karena masih sakit gitu Segala macem Itu semuanya Memang udah jadi Ngakar Jadi beliefnya neneknya Yang dipaksakan ke anaknya Juga udah gak mungkin Itu relate satu Kedua Tiga anak neneknya itu Sangat relate Dengan kehidupan kita Masing-masing Ada anak yang Ngurus orang tua Cuma dari duitnya Karena memang Dia berlebih beruntung Lebih mampu Apapun tentang ibunya Dibayarin Pengobatan Apa segala macem Which is relate Banyak banget ya Mungkin kita tau Si om Atau si pak Atau si siapa Yang memang ngurus orang tuanya Lewat uangnya Ada yang anak Yang gak Sukses-sukses Jadi orang Jadi dia waktu itu Dia digambarkan Dengan minjam uang Terlibat hutang Segala macem Masih aja ada Anak yang udah gede Begitu Bisa banget Relate di kehidupan kita Dan ada satu lagi Yang Anak perempuan Anak perempuan Yang selalu end up Ngurus ibunya Itu kan sangat Asian Dimana Anak perempuan Satu-satunya Atau pertama Itu ditakdirkan Untuk gak kemana-mana Atau terakhir lah ya Anak perempuan pokoknya Itu ditakdirkan Untuk ngurus ibunya Dan itu terjadi Termasuk dari Ternyata background Bagage-nya Nenek-nya sendiri itu Itu berat banget Benar Benar Jadi Jadi Pertama Dasarnya dibangun dulu Bahwa film ini Sangat relate Hati-hati Makanya kenapa itu bikin mewek Karena It hits so many different spot In our life Pasti ada kenanya Pasti ada yang Kita dibesarkan Sama nenek kita Mungkin dulu kita Dititipkan Ke nenek kakek kita Ada pasti Atau justru Ada yang ngerasa Bahwa Gue lebih banyak Hidup sama Ibu gue aja Nah ini tuh Relate banget Di kehidupan Seperti itu Yang menurutku Ada hal-hal Yang pertanyaan-pertanyaan Dalam film ini Ngenak banget Kayak Kebetulan si nenek ini Ceritanya Diceritakan Punya tiga orang anak Gitu ya Dengan masing-masing Apa namanya Hasil lah Yang satu Anaknya tajir banget Yang satu Berantakan banget ya Justru ya Banyak utang Dan lain-lain Yang satu Stabil aja Cuman relatif Susah juga lah Bukan di level ekonomi Yang oke gitu Tapi begitu ditanya Maksudnya Lebih sayang sama Anak yang mana Itu tuh Jawabannya tuh Aduh Gak bisa jawab dia Gak bisa jawab Lebih sayang mana Sama ketiga anaknya Tapi terus dia mention Bahwa Aku gak tau Aku lebih sayang yang mana Tapi yang aku tau Aku selalu pengen sama kamu Gitu Sama si anaknya Yang perempuan ini Gitu Jadi Ini tuh sebenernya Kayak hal-hal yang mungkin Orang tua kita Atau nenek kita Gak pernah sampein Secara gamblang ke kita Gitu loh Kalau di level kita sekarang Aku yakin Bahasa komunikasinya tuh Jauh lebih Terbuka gitu loh Kita bisa ngomong yang Aku sayang kamu I love you Gitu-gitu Tapi kan orang zaman dulu Emang kayak gitu Pasti enggak Nah dengan caranya Dia mengekspresikan Aduh aku gak tau deh Lebih sayang yang mana Tapi yang aku tau pasti Aku pengennya tuh Lebih pengen sama kamu Gitu tuh Kayak menyentuh banget Mungkin itu hal-hal yang Orang tua kita tuh gak pernah Ngomong sama kita Dengan gaya komunikasinya dia Gitu loh Dengan gamblang tuh gak bisa Tapi dengan Ya sayangnya nih Udah di ujung umur Nek-neknya aja gitu ya Baru bisa ngomong gitu Elemen investasi Makin hari makin beragam Pilihan pun makin banyak Mulai dari jangka pendek Sampai persiapan Untuk hari tua Nah Biar kita gak jadi orang tua Yang repotin anak-anak Nantinya Selain ngobrolin Keuangan sama pasangan Jangan lupa set komitmen Buat punya tabungan masing-masing Hingga jangka waktu Yang ditentukan bersama Coba deh Cek OCBC Mobile Di aplikasi ini Kamu bisa menemukan Produk-produk investasi Yang sesuai dengan Profil resiko Dan kebutuhan kamu Berinvestasi jadi lebih mudah Dan terjangkau Kalau merasa belum paham-paham banget nih Soal investasi Coba join deh Komunitas Ruang Menyala Kamu bisa belajar berinvestasi Dari level beginner Sampai advance Kamu juga bisa cek Kesehatan finansialmu Untuk menentukan Pilihan investasi yang tepat Dan rencana keuangan Yang paling cocok Film ini sempurna banget Menyampaikan Apa orang tua zaman dulu Terasakan Yang gak bisa mereka omongkan Emang kita ngerasa banget Bahwa orang tua angkatan Yang angkatan orang tua gue lah Itu gak bisa banget Ngomong perasaannya Atau Bukan gak bisa Ada yang gak bisa Ada yang gak mau Ada yang gak mau Ada yang gengsi Macem-macem alasannya Tapi itu gak keluar pokoknya Kata-katanya Salah satu yang menarik juga Adalah dimana neneknya Itu ternyata Udah nyimpen baggage Dari dia Menikah Bahwa dia tuh Menikahnya dijodohkan Seolah-olah Dia tuh sebenernya Gak mau Tapi gue udah harus terima ini Dan gue hidup Buat anak-anak gue Tapi itu tipe-tipe Orang tua zaman dulu banget ya Dijodohinnya kan Jadi pokoknya menikah Jadi pokoknya menikah demi anak Maksudnya bukan menikah Buat punya anak Tapi begitu udah Pernikahannya isinya ada anak Adalah semuanya buat anaknya Iya Dan dia nyabung Dan dia kerja Masih mikirin disaat Udah sakit-sakitan Dikunjungin yang ditanya pertama Adalah Kamu udah makan belum Padahal dia sakit Padahal dia sakit Jadi pikirannya adalah Demi anak Yang bisa disampaikan Yang bahasa Mungkin bahasa cintanya dia dulu Adalah Acts of service Quality time Yang dimana dia tuh Ngomong tuh susah banget Bahwa dia menderita Selama ini Dimana dia dijodohkan Bahwa dia menderita Dimana Dia hidupnya Sakit Karena gak mungkin Cancer satu tahun Vonis tinggal udah Studium 4 tuh Gak pernah merasakan sakit Pasti adalah bentuk sakit Yang disimpen Atau Gak mau bilang gitu Jadi memang udah pasti Dia merasakan banyak hal Di dalam dirinya Yang gak dia bisa Antara gak bisa Atau gak mau Tapi film ini Bagus banget Nyampein itu semua Jadi kalau kita Ngeliat orang tua kita Atau nenek kita Selalu bawa Dengan pikiran Bahwa dia tuh Ada dengan Suatu bagasi Selalu dengan empati Bahwa dia tuh Ada pasti Puluhan tahun 50 70 90 tahun dia hidup Pasti ada kejadian Yang membekas Sampai membentuk Dia dirinya Seperti ini sekarang Entah dia trauma Entah dia masa kecil Memang berat Entah apapun Jadi Pertanyaan itu Kalau ada Yang bilang bahwa Kita tuh gak bisa Ngubah orang tua kita Ya mungkin karena Memang bener Yang dia udah rasakan itu Udah mengakar Ke Unconsciousnessnya Ngakar banget Ke dalam Gak bisa akan kita ubah The best way to parent Your parent is to parent Yourself and make a better generation Itu salah satu yang dibilang orang Bener Tapi ya kita juga tetap Harus berempati ke atas Ke orang tua kita Bahwa Ya mereka juga mungkin Gak mau di posisi yang Berat Gak bisa berubah Kayak sekarang Mungkin ya Tapi aku juga Mempelajari Memang Satu Satu Keyword yang muncul Tuh kan waktu ya Jadi yang sebenarnya Mereka butuhkan Itu tuh Ditemenin Ya Untuk didampingin Terus didengerin Mereka butuh temen Dan Hal-hal yang kayak gitu tuh Mungkin ya Ini sebagai Orang tua yang udah tua banget tuh Di level nenek-nenek ini Ya itu Gak bisa didapetin Dari anak-anaknya Karena terlalu sibuk ya Kayak kita-kita gini Mungkin Udah kayak Waktunya kurang gitu Sehingga yang bisa ngasih Waktu itu Yang bisa memberikan Memenuhi kebutuhannya Nenek dan kakek ini Adalah cucu-cucu Cucu Gitu kan Cucu-cucu Mungkin waktunya lebih Available Terus Ya dia pun Mungkin sebagai nenek dan kakek Ngerasa bahwa Ini adalah second chance Misalnya Yes Parenting dia Ke anak-anaknya Mungkin dia Merasa gak sempurna Ya gue Dimana sekarang Mungkin udah punya Lebih banyak uang Atau lebih banyak waktu Pengen spend more time Jadi Anggap aja Nenek-nenek Atau nenek kakek kita itu Di saat dia muda Dia tuh sibuk cari uang Kayak kitanya gini deh Kayak kita sekarang Sibuk cari uang Waktunya gak ada Atau uangnya belum cukup Untuk beliin anaknya apa-apa Tapi di saat udah jadi nenek-nenek Ternyata Antara uangnya lebih Atau waktunya lebih mungkin Atau dua-duanya lebih Sehingga Mau kasih ke anaknya Anaknya udah gede Anaknya udah sibuk sendiri Jadi dia ngasih ke cucunya And that's Completely okay Iya Tapi ya jadi dari film ini Jadi bisa ngerti Walaupun Sekarang pasti di level Kita-kita yang Para orang tua Yang lagi sibuk-sibuknya ini Gak aware tuh Ini menjadi hal yang Blind spot Yang gak keliatan dari kita Betul Atau bahkan kita ngeliatnya Dari sisi Duh kenapa sih Pola asuh kita Dan nenek-nenek kakek kita ini Kenapa suka beda sih Ke cucu-cucunya gitu Padahal kan aku udah menerapkan Ini dan itu Padahal ternyata ya itu Bisa tadi yang Arya bilang ya Dari dua hal Sekarang ini mereka lebih banyak waktu Dan atau Lebih banyak uang Sehingga kenapa Lebih suka Ngasih kado Ke anak-anak Ngasih barang lah gitu kan Beliin permen lah Padahal kita kayak udah punya aturan Gak boleh makan permen coklat Gitu-gitu kan Tapi mereka suka kasih Terus waktu gitu Kayak wah Harus misalnya Kadang-kadang kita mungkin ada Ini mungkin di rumah kalian Ada peraturan yang Setiap weekend Main ke rumah nenek kakek Misalnya gitu Padahal kita kayak Aduh pengen dong di rumah aja Atau aku ada kegiatan lain gitu kan Nah kewajiban Ini jadi buat kita kayak Aduh mager banget Padahal sebenernya Itu waktu yang pengen Dia fulfill gitu loh Dapet dari anak-anak Dari cucu-cucunya Percaya deh gue Manuca juga Masih belajar Masih struggling Dalam hal ini Gue juga suka gemes Kalau misalnya nyokap gue dateng Bawa hadiah Dimana Anak-anak belum Baru dibeliin mainan misalnya Terus dikasih lagi Itu kayak Aduh gemes Dan gue suka gak sabaran Untuk ngasih tau nyokap Dan aku salah Aku emang salah Dalam hal itu Jadi disini kita sama-sama Tujuannya untuk belajar Bahwa at least kita mengerti Kenapa orang tua kita Melakukan apa yang dia lakukan Karena masalah Lebih waktu Lebih uang tadi Dan mau memperbaiki Kesalahan mungkin juga Yang dia rasa Banyak banget Alasan-alasan yang mungkin Dan cara kita menyampaikannya Mungkin yang itu Yang bisa kita atur Jadi Tetap Misalnya kita punya values Bahwa gak boleh ada gula Lebih dari berapa Di rumahnya Gak boleh junk food Tapi Pertanyaan Yang lain Selain Berbicara dengan ibu Sebelum berantem Ya mungkin Gimana ya caranya Anak gue gak kebanyakan junk food Tapi Orang tua gue gak tersinggung Kalau dilarang Nah itu yang Itu challenge-nya di parenting kita Memang kita masih susah Si parenting anak sendiri aja Susah Parenting diri sendiri Juga susah Apalagi tambah orang tua Cuman ya itulah Belajar Tapi menurut kamu ini fase gak sih Maksudnya Fase atau gimana ya Bingung juga aku nyebutin ya Karena Ya dalam artinya ini Emang fase yang harus dilewatin juga Karena gak semua orang Di level kita sebagai anak-anak Itu bisa Bisa mengasuh orang tua kita Misalnya orang tua ada Gak ada Atau gimana Mengasuh orang tua kita Belum tentu Punya waktu gitu loh Kecuali mungkin Emang bener-bener pertama Tinggalnya bareng Itu kan beda tuh Atau misalnya memang Tinggalnya jauh banget Atau gak kerja gitu Jadi maksudnya punya waktu tuh segitunya Nah sementara kan Kayaknya sebagian besar Usia produktif tuh Ya kerja gitu loh Gak bukan yang nemenin orang tuanya gitu loh Ini masalah yang gak ada Aku gak bisa kasih solusinya sih Sebenernya sih Mau ngecebut itu fase Atau gak juga Ya Aku gak bisa jamin semua orang Akan mengalami hal yang sama Bisa aja ada orang tuanya Udah gak ada dari kecil Bisa aja dia punya Parents yang sebenernya toxic gitu Itu juga ada Nah itu kan akan semakin susah Kalau kita ngomongin hal ini Seolah-olah Cintailah orang tua lo No matter what Kasih ibu sepanjang masa Tapi Bener sih Orang tuanya tuh misalnya Amit-amit abusive Yang kayak gitu Kayak gitu kan akan Akan sulit Jadi maksudnya Punya parents itu Kalau aku ngeliatnya punya parents Itu juga adalah pembelajaran Sejelek Sebagus-bagusnya orang tua lo Pasti ada yang bisa dipelajari Bener sih Itu loh Bahwa sejelek-jeleknya orang tua pun At least kita tahu Jangan jadi kayak gitu Iya gak sih Parents tuh mau gak mau Like it or not Will give us lessons in life Bener Setuju Setuju Somehow kayak gitu sih Mau Mau bagus Mau gak bagus Kita ambil sih Kita pelajarin Terus kita coba copy paste Dengan versi yang Lebih baik menurut kita Gitu ya Pokoknya paling Tontonan ini Paling menyedihkan Paling menampar Dan menohok Gitu ya Karena The ugly truth Adanya disitu Ini Truth gitu ya Bener-bener Kejadian Nyata Dan sayangnya Ini ugly aja Kayak Buat kita Yang relate dengan itu Kayak Iya juga lagi Aku ngeliatnya bukan Ini bukan based on True story ya guys Tapi Based on everyone's True story sih Aku bilang Kayak hampir Setiap orang tuh Especially Asian Bangkok deket banget Sama Jakarta Feelnya Ada religiusnya Ada Ada Mistisnya Ada kepercayaan Kepercayaan Ada Dan social ekonominya Juga serupa tuh Social ekonominya juga Hampir sama Jadi ceritaannya Serupa dengan Kita warga lokal Sini deh Dan even endingnya Mungkin kita gak spoil disini Dan even endingnya Will Touch you Bener Bener-bener Kita gak sentuh Yang Bagian endingnya Tapi bener-bener Menyentuh sekali Dan itu yang Mungkin kita akan Lakukan Atau mungkin Orang tua kita lakukan Untuk cucunya Dan kita bisa aja Di tengah-tengah film Nyalahin-nyalahin gitu Makanya hidup sehat dong Makanya asuransi dong Makanya gitu-gitu Karena kan kita merasa Kita di umur segini Paling tahu nih Segalanya nih 30-40 Oh gue udah paling tahu lah Orang tua tuh harusnya gak ini Orang tua jangan investasi ini Emang banyak banget Yang kita merasa lebih tahu Tapi ya Apa gunanya sih Kita nyalahin Di saat dia udah Di ujung hidupnya Yes Dari film ini Aku belajar Untuk lebih Menghargai waktu Yang kita punya Bukan cuman Sama anak-anak kita Kadang kita lupa Untuk Bisa juga Punya waktu Sama orang tua kita Halo bu Oke kita langsung Lepon nyokap Oke aku temenin Temenin Oh kemana aja Sorry-sorry gak jadi Gak jadi ada meeting Balik lagi Balik lagi Sorry-sorry ada meeting Gak jadi gimana Aduh ya wes Kalau gitu Jangan lupa untuk nonton Kalau emang belum ada Eh apa gak ada Aku rasa bakal ada di streaming Ya abis ini Ya gak sih Itu film bagus banget Jadi pasti bakal ada Tapi kalau mumpung masih ada Di bioskop mungkin ya Ini silahkan langsung nonton aja Judulnya Panjang banget Pokoknya nenek-nenek Dye How to make millions Before your grandma die Ht Kalau Indonesia udah singkat tuh Ht apa gitu Panjang Aku bener-bener Ya pokoknya grandma die Gitu lah Grandma die Nenek-nenek mati Oke kalau gitu Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga Mungkin kalau ada yang mau curhat Silahkan di kolom komen Oke sampai ketemu Bye Udah berkaca-kaca tuh Sampai jumpa di video Terima kasih.